Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi la'alil azim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air khususnya Dangsanak Ulun, warga Kalimantan Selatan yang ulun cintai dan ulun hormati. Berdasarkan munajat dan sujud ulun, termasuk di tempat suci ini, di Baitullah, di Makkah, Al-Mukarramah, izinkan ulun menyampaikan satu keputusan penting dalam karir politik ulun. Per hari ini, ulun menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota dan kader dari PDI Perjuangan. Keputusan ini tentu secara konsekuensi juga menjadikan ulun tidak lagi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi PDI Perjuangan. Empat tahun di DPR RI bersama PDI Perjuangan, ulun harus mengucapkan banyak terima kasih kepada PDI Perjuangan yang telah memberikan ruang pengabdian dan perjuangan. Tidak sedikit perjuangan yang telah kita lakukan di Senayan, di DPR RI. Berbagai macam program infrastruktur, perhubungan, transportasi, termasuk bagaimana kita memberikan hak-hak dasar legalitas tanah kepada masyarakat Banua telah kami lakukan. Kami juga berkomitmen dalam konteks kepegawaian, membela kurang lebih 2,6 juta honorer di seluruh Indonesia untuk kemudian menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Kendati demikian, keputusan politik ini telah kami ambil. Sekali lagi, terima kasih. Pada sisi yang lain, kami mohon terus didoakan agar jika ruang dan pengabdian politik masih ada pada diri kami, izinkan kami untuk terus berkhidmat untuk rakyat dan umat, baik untuk Indonesia, wabil khusus untuk Kalimantan Selatan. Kami saat ini sedang bermunajat, berikhtiar sekuat tenaga untuk ikut dalam kontestasi pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2024 yang akan datang. Kami berharap bimbingan, doa dari para ulama, asatiks, para habaib, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh dangsanak di Kalimantan Selatan menyertai ikhtiar kami untuk menghadirkan kalsal baru, kalsal yang lebih baik. Kalsal yang insya Allah akseleratif, maju, dan mampu menjadi provinsi terbaik di Indonesia. Akhirnya, demikian keputusan ini ulun ambil dengan munajat dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.